Teman-teman keagama yang saya cintai, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Mas Ketum, Mas Ketum sepertinya belum bergabung dengan kita, yang nanti akan memberikan keynote speaker-nya sebagai keynote speaker beliau. Dan kemudian saya izinkan menyapa Bapak Dr. Andus Senul Samudro, yang hari ini bertugas menjadi bupati di Boyolali. Kemudian Mas Iqbal Tuasikal, yang nanti juga menjadi pemateri terkait Geduli, dan Mbak Ekan dari Sulis Tia Nekse, cantelan di Yogyakarta. Dan beberapa teman-teman pengurus, ada Mas Kutut, saya lihat ada Mas Untung, dan teman-teman yang lain yang tidak tertangkap layar saya. Salam buat semua. Senang sekali bahwa ini periode kesekian kita melakukan diskusi, tapi dalam konteks pemberdayaan masyarakat ini baru pertama kali. Tapi webinar bidang 6 sudah sangat sering kita selenggarakan, dan bahkan kemarin wajah-wajah pembicaranya masih wajah-wajah yang sama. Mbak Ekan kemarin juga sudah bicara Mas Tuasikal beberapa kali. Menarik sekali acara kita hari ini, diskusi kita, bahwa menunjukkan keagama memilih cara yang berbeda melihat pandemi. Kalau orang lain melihat semua dalam hirup-hirup bencana, kebangkrutan ekonomi, resesi ekonomi, kondisi sosial yang memprihatinkan. Dan teman-teman keagama memilih tidak mengutuk kegelapan, tetapi memilih untuk menyalakan lilin. Ini sebuah pilihan yang baik bahwa ada upaya-upaya kecil yang sudah kita mulai, yang sudah kita laksanakan. Dan ini adalah salah satu dari rangkaian kegiatan-kegiatan bidang 6 yang sudah kita selenggarakan. Kita sudah membantu berbagai rumah sakit seluruh Indonesia, penyediaan APD, membantu masyarakat menyediakan masker, kemudian kita juga memproduksi hand sanitizer dan kita distribusikan ke seluruh Indonesia. Tidak cukup dengan itu ketika beralih pada upaya yang lebih konkret, bahwa di jalan banyak demo tentang pandemi juga, mempersoalkan Menteri Kesehatan dan sebagainya. Itu adalah pilihan-pilihan yang tersedia dalam menjadi masyarakat Indonesia. Tetapi kita juga sedang berdemo. Berdemo adalah melakukan rahasia perut lapar. Jadi rahasianya adalah rahasia perut lapar. Jadi memilih untuk menghindarkan orang-orang mengalami perut lapar dengan upaya-upaya yang konkret. Salah satunya adalah cantelan. Sangat sederhana. Dan kemudian tidak berhenti dari cantelan, kita juga bikin urban farming di berbagai kota. Dan itu digawang oleh teman-teman kita ke agama yang tersebar seluruh Indonesia. Dan genduli adalah salah satu bentuk yang lain. Dan hari ini kita sedang berdiskusi tentang bagaimana mensinergikan spirit cantelan yang membantu masyarakat hari per hari, menyelamatkan hidupnya hari ini dengan makanan seharga Rp10.000-Rp15.000. dan kemudian bisa membantu prio dapur kita hari ini. Memerangi, melakukan rahasia perut lapar tadi yang saya bilang. Dan kemudian yang lebih konkret lagi, bahwa ternyata upaya-upaya tersebut lebih konkret di Boyolali dengan pengalaman yang sudah dilaksanakan oleh Pak Sino Samudro. Beliau sangat mendukung petani selama pandemi COVID-19. Artinya apa? Upaya-upaya ini adalah langkah-langkah kecil yang akan kita harapkan menjadi contoh, menjadi model yang kita harapkan menginspirasi semakin banyak lagi komunitas-komunitas di manapun seluruh Indonesia untuk bersama-sama. Mari bersama-sama tidak mengutuk kegelapan, mari nyalakan lilit. Mari lakukan upaya-upaya kecil yang bisa kita lakukan bersama-sama. Sehingga kita akan melihat pandemi COVID-19 ini bukan hanya sebagai bencana, tapi adalah sebuah kesempatan kita untuk mengabdikan diri, untuk mendedikasikan diri, melakukan kebaikan-kebaikan pada orang lain. Saya beruang kali menyebutkan ini adalah fase kita untuk mengejawantahkan altruism. Kita berhenti selesai dengan ego kita, menyelamatkan diri, selesai dengan lulusan diri sendiri, tapi kita sedang berupaya untuk tidak hanya memikirkan diri kita, tetapi kita mulai memikirkan orang lain. Bagaimana orang lain bisa hidup, memakai masker adalah salah satu cara, bukan hanya untuk keselamatan kita. Pada saat yang sama kita sedang menyelamatkan orang lain. Barangkali kita adalah pembawa virus. Sehingga pilihan terbaiknya adalah, ya mari kita memakai masker. Kemudian menjaga jarak berulang-ulang pemerintah sudah melakukan itu, mengingatkan masyarakat, tetapi masih ada satu dua orang yang masih tidak peduli. Mari kita tidak menjadi bagian yang tidak peduli tadi. Kemudian menjaga jarak, menjaga jarak, euforia untuk berkumpul dan sebagainya. Selama ini kita selalu senang berkumpul. Kita pun adalah makhluk-makhluk sosial yang senang berkumpul. Saya sekolah di Visi Pol, dan sangat senang berkumpul dengan teman-teman. Tetapi hari ini pilihan terbaik kita adalah menggunakan media Zoom, media virtual, sehingga silaturahmi tetap jalan, tetapi tidak kehilangan esensinya. Dan ini adalah bagian dari kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita bangun. Tidak cukup dengan diri kita, kita membutuhkan semakin banyak teman-teman keagama, masyarakat untuk bersama-sama menyadarkan 3M ini menjadi salah satu cara yang mau tidak mau menjadi pilihan kita hari ini untuk menyelamatkan negara ini. Tidak berhenti di situ, persoan-persoan lain muncul, dan kita melakukan langkah-langkah kecil. Bidang 6, menginisiasi berbagai kegiatan-kegiatan yang konkret, yang faktual. Dan tadi saya sempat di awal bertanya ke Mas Tuasika, kalau ada di mana? Sedang di kebun, sedang di sawah. Sangat konkret sekali upaya-upaya ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya berdiskusi di level akademik, tapi juga kita akan mendengar pelaku-pelaku yang akan menginspirasi kita semua, akan membuat semakin banyak relawan-relawan yang memiliki kepeduluan, sehingga sinergi yang kita harapkan antara gunduli dan cantelan ini, dan contoh pengalaman yang dilakukan Mbak Ekan di Yogyakarta, maupun yang dilakukan Mas Tuasikal, akan lebih lengkap lagi nanti dengan skala Boyolali, seperti apa, inspirasi ini akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Sekiranya pertemuan ini akan memberikan kemanfaatan buat kita semua. Terima kasih kepada teman-teman. Pesertanya sudah mulai 188 ini, 189, dan masih akan bergerak terus, dan ini sangat akan selesai, Silahkan ketikkan di chat, nanti akan dibantu oleh admin untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Operator, apakah Mas Ketum sudah hadir? Pak Ketum sekarang lagi cari jaringan yang agak stabil, dia lagi menepi ke rest area, mungkin sebentar lagi masuk. Sebentar lagi akan anu. Tapi akunnya sudah masuk. Sudah ini kayaknya. Sudah masuk ya. Saya akan menggambarkan lagi bahwa bidang 6, kegiatannya sangat hektik karena terdiri dari orang-orang yang sangat memiliki loyalitas. Mas Komo dengan berbagai inisiatif-inisiatifnya, setiap hari mungkin 2-3 webinar dia selenggarakan, dan ini adalah hal-hal konkret yang bisa kita selenggarakan bersama-sama. Begitu juga bidang-bidang yang lain, sangat padat kegiatan dan keagama selalu berusaha dengan narasi bahwa kita bermanfaat buat masyarakat. Kita migunani. Saya senang menggunakan kata migunani dan itu sangat inspiring bagi saya bahwa kata migunani adalah sebuah pilihan kita untuk memuliakan hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara selalu bermanfaat buat masyarakat di sekeliling kita. Sekiranya itu, sambil kita menunggu Mas Ketum bergabung dan memberikan keynote speech-nya. Pak Puranti, saya tutup penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih telah menonton!